Assalamualaikum 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 Bukan semata-mata Karena wartawan juga menulis Seperti sasrawan Bukan juga karena banyaknya Wartawan yang juga sasrawan Atau sebaliknya Sebutlah Gabriel Garcia Marquez Sampai Truman Kepot Hingga Gunawan Muhammad Hingga yang tercinta Ayu Utami Wartawan dan sasrawan Saling mengisi Apa yang tak termuat Dari bidangnya masing-masing Wartawan dan sasrawan Sama-sama bekerja Mengolah kenyataan Bedanya Wartawan nyaris Selalu bekerja Di tengah derum-derum Kebaruan Juga kecepatan Peristiwa demi peristiwa Bermunculan Para wartawan bekerja Untuk merekamnya Menyiarkannya kembali Dengan ambisi yang sederhana Berusaha sepresisi mungkin Menggambarkan realitas Tentu saja dengan segala bias Yang berasal dari preferensi media Sendiri-sendiri Ataupun pandangan dunia sang wartawan Atau editor masing-masing Yang seringkali absen Dari rekaman para wartawan Adalah kedalaman Di tengah rezim kecepatan Wartawan masa kini Banyak yang tidak sempat Merenungkan kembali Kejadian demi kejadian Yang direkamnya Sebagian karena tak sempat Mengingat sebuah kejadian Seringkali disusul kejadian berikutnya Dalam siklus yang terus berulang Nyaris tanpa jeda Sementara pengarang Para sasrawan Juga mengolah kenyataan Namun kenyataan yang disuguhkan Oleh para pengarang Bukanlah kenyataan siap saji Bukan kenyataan fast food Sebab sasrawan memang Tidak dikendalikan Oleh kecepatan Para sasrawan juga tak didiktai Keharusan atau obsesi Menggambarkan kenyataan Sepresisi mungkin Sasrawan Tak pernah menganggap kenyataan Sebagai barang jadi Melainkan barang mentah Yang masih harus diolah Dengan rupa-rupa cara dan metode Kenyataan bagi sasrawan Tak ubahnya tanah lempung Yang leluasa diolah balik Ditatah ulang Dianggit kembali Melalui proses itulah Penghayatan atas kenyataan Dapat diperoleh Dan kedalaman Dapat dinikmati Karena tiap bidang itu Meninggalkan celahnya Masing-masing Tidak sedikit kerjasama Berlangsung Di antara keduanya Wartawan Dan sasrawan Teman-teman yang saya hormati Makassar International Writer Festival Tahun ini Bertepatan dengan Momen 20 tahun reformasi Bukan waktu yang sebentar Namun bagi mereka Yang mengalaminya langsung Apalagi mereka yang terlibat Dalam gerombang perubahan Pada tahun 98 itu Rasanya baru kemarin Peristiwa yang mengubah Indonesia itu terjadi Tapi benarkah Reformasi 98 itu Mengubah Indonesia Ya Perubahan memang terjadi Dalam berbagai sisi Kita bisa menikmati Kebebasan yang sebelumnya Hilang selama Orde Baru Kini siapapun bisa Mendirikan partai Tanpa dituduh subversif Siapapun bisa Mendirikan institusi pers Tanpa perlu embel-embel Siup dan cemas Dengan pembredelan Demonstrasi bisa dilakukan Dengan leluasa Selain presiden sekarang Bisa dipilih langsung Oleh rakyat Kini presiden pun Tak bisa lagi berkuasa Seumur hidup Desentralisasi Berupa otonomi daerah Membuat pendapatan negara Bisa didistribusikan Dengan lebih adil Itulah Sederetan perubahan penting Yang membuat Indonesia Lebih demokratis Dan semuanya dimungkinkan Berkat reformasi 98 Namun teman-teman Nampaknya sejumlah hal Belum berubah Jika bukan Malahan Bertambah parah Yang paling menonjol Korupsi Rasa-rasanya Tidak banyak yang keberatan Jika dikatakan korupsi Bukannya berkurang Malah semakin menghebat Gusdur Presiden yang Hatinya seluas samudera Pernah Mengungkapkan anekdot Yang menggambarkan Fenomena korupsi Yang kian gila-gilaan Kata Gusdur Dulu korupsi dilakukan Di bawah meja Sekarang Meja-mejanya Bahkan dikorupsi Gusdur Seluas samudera Selamat menikmati